Sepak terjang Ahmad Yani menjelang 1 Oktober 1965. Pada malam 30 September 1965 itu Bigjen Basuki Rahmat menemui Menteri Panglima Angkatan Tarat Letnan General Ahmad Yani. Panglima Kodam 7 Braiwijaya tersebut melaporkan situasi terkini di Jawa Timur terkait pergerakan Partai Komunis Indonesia berserta organ-organ pendukungnya. Kepada Ahmad Yani, Basuki Rahmat yang baru saja tiba di Jakarta dari Surabaya menyebut bahwa pergerakan PKI di Jawa Timur semakin berbahaya dengan maraknya aksi untuk unjuk rasa yang tak jarang berujung ricu. Dilihat dari keseluruhan maka peristiwa-peristiwaan dari Jawa Timur dan berbagai aksi sepiak PKI bisa dipastikan itu adalah gerakan yang sistematis yang sedang berjalan, kata Basuki Rahmat. Ahmad Yani menyimak laporan itu dengan serius. Besoknya Ahmad Yani berencana membawa Basuki Rahmat menghadap Presiden Soekarno. Memang keadaan semakin meruncin, kita menghadap sama-sama besok secepatnya perlu dilaporkan, kata Ahmad Yani. Namun Ahmad Yani ternyata tak pernah sempat lagi menemui Bung Karno. Malam itu menjadi malam terakhir baginya. Dini hari 1 Oktober 1965, perwira tinggi militer kepercayaan Presiden Soekarno itu tewas ditembus peluru di kediamannya. Tubuh sang Pemlima yang bersimbah darah dengan balutan piyama kemudian diseret dan diangkut dengan truk dibawa ke lubang Boya Jakarta Timur. Jasad Ahmad Yani berserta 6 perwira TNI lainnya ditemukan 2 hari berselang. Penghalang ambisi Belanda Ahmad Yani pernah mendapat julukan juru selamat rakyat. Magelang, Jawa Timur, Jawa Tengah tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Ahmad Yani bergabung dengan tentara keamanan rakyat TKR untuk turut menghadap Belanda yang ingin berkuasa kembali. Ditugaskan di Magelang yang berbatasan langsung dengan wilayah Yogyakarta, Ahmad Yani membentuk batalion dalam pertempuran melawan pasukan Inggris. Setelah melalui beberapa pertempuran sengit, tentara Inggris diam-diam meninggalkan Magelang pada 21 November 1945 karena kewalahan menghadapi gempuran pasukan Ahmad Yani. Proses mundurnya pasukan Inggris dari Magelang ternyata berlangsung sangat sulit lantaran di hadang TKR dan laskar-laskar pemuda di sepanjang jalan. Pihak Inggris sendiri mengakui hal tersebut. Mereka menyatakan bahwa hanya satu kumpul saja yang bisa melaluskan diri. Kedemilangan Ahmad Yani di Magelang itu terjadi tidak hanya sekali. Beberapa bulan berselang pada 23 Juni 1947, resimen 19 dari batalion yang dipimpin Ahmad Yani juga berhasil memukul mundur pasukan Belanda kembali ke Ambarawa. Dua tahun kemudian, ketika Belanda mengelancarkan agresi militernya yang kedua, Ahmad Yani kembali unjuk gigi. Jalan serangan umur 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Ahmad Yani memainkan andil yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan pertempuran besar yang menjadi bukti bahwa Indonesia masih berdiri. 19 Februari 1949, pasukan Ahmad Yani menghadang tentara Belanda. 19 Februari 1949, pasukan Ahmad Yani menghadang tentara Belanda yang sedang menuju Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Ahmad Yani yang saat itu bertangkat mayor dan mimpin Brigade 9 dengan wilayah operasi mencakup kedua bagian utara hingga Semarang. Penghadangan yang bertujuan untuk menghalangi perjalanan pasukan Belanda ke Yogyakarta. Berlangsung selama beberapa hari, tentara Republik di bawah komando Ahmad Yani berhasil menghancurkan pos-pos Belanda di jalur yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Aksi ini menjadi kebuktian bahwa Ahmad Yani tidak hanya Piawe memimpin penyerangan, namun Ahmad Yani juga ulung dalam menerapkan taktik bertahan dengan menjadikan wilayah Utara Magelang sebagai garis pertahanan yang sangat tangguh, sehingga Belanda terpaksa menyerah pada akhirnya. Ahmad Yani memang bukan aktor utama yang menghubungkan perang sentral dalam adegan inti. Ia tidak bertempur di Yogyakarta sebagai pusat serangan umum Satu Maret. Namun aksi Ahmad Yani dari pinggiran ini justru menjadi kunci keberhasilan serangan masal serentak namun singkat, yang akhirnya membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia ternyata masih ada. Pemasmi penginggiran NKRI setelah Belanda mengakui kematikan 1950, problem internal bermunculan secara pergantian. Ahmad Yani pun berkali-kali berada di garda paling depan untuk menghadang perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah terhadap pemerintah di Jakarta. Tahun 1952, Ahmad Yani tulus meresmikan dibentuknya pasukan khusus bernama Benteng Riders. Para prajurit yang tergabung dalam kesatuan ini dilatih dengan amat keras, sehingga memiliki tingkat kedisiplinan yang kemampuan militernya sangat mampu diandalkan. Salah satu tujuan dibentuknya Benteng Riders adalah untuk membasmi aksi-aksi separatisme. Jikal bakal pasukan Benteng Riders sudah diujicobakan sebelum dibentuk Ahmad Yani menghadapi aksi perlawanan Angkatan Umat Islam di Kebumen, Jawa Tengah pada 1950. Angkatan Umat Islam berafiliasi kepada larung Islam Tentara Islam Indonesia yang berambisi mendirikan negara Islam Indonesia. Selain Angkatan Umat Islam dapat dipadamkan giliran DITI, pimpinan Kartos Wirior yang disasar Ahmad Yani dan Benteng Riders setidaknya, ada dua aksi militer penting yang dilancarkan Benteng Riders jadi pada Mei 1952 dan Juni. Pasukan khusus menangkap orang-orang DITI di Jawa Tengah yang bermaksud kabur ke Jawa Barat. DITI pun akhirnya bisa dibasmi. Namun ancaman separatisme belum berakhir. Ahmad Yani kembali mengerahkan Benteng Riders untuk memadamkan aksi-aksi perlawanan separatisme lainnya termasuk BRRI Permesta. Benteng Riders juga turun ambil bagian dalam operasi pembebasan Irian Barat. Ahmad Yani adalah salah satu perwira TNI Angkatan Darat Kepesan Presiden Soekarno. Menterinya hubungan Presiden dengan Abdul Haris Nasution selama Kepala Stateni Angkatan Darat karena peristiwa yang kerap disebut sebagai umumnya kode Tentang Indonesia pada 17 Oktober 1952. Berdampung mulus bagi karir Ahmad Yani. Pada 23 Juni 1962, Ahmad Yani ditunjuk sebagai KASAT atau Menteri Penglima Angkatan Darat yang baru menggantikan Nasution. Posisi Nasution sendiri dialihkan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan yang secara struktural lebih tinggi namun kurang strategis. Angkatan Darat di bawah, Nasution memiliki realitas terpatas kepada Soekarno. Nasution yang sangat anti-komunis dianggap sebagai penghalang presiden yang saat itu sedang gencar mengkampanyekan konsep masakom nasionalis agama komunis termasuk merangkul PKI sebagai salah satu pilarnya selain militer dan kelompok Islam. Soekarno menilai Ahmad Yani lebih lunak ketimbang Nasution dalam rangka mewujudkan konsep masakom itu. Namun anggapan presiden ternyata tidak sepenuhnya tepat. Dalam isu-isu strategis yang dilantarkan PKI seperti wacana angkatan kelima dan nasa komunisasi angkatan bersenjata Ahmad Yani secara tegas menentangnya. Sikap yang tidak terlalu sepakat ini membuat Ahmad Yani menjadi target utama D30S 1965 yang melibatkan beberapa petinggi PKI diantaranya DNID serta melipatkan vaksin militer terutama angkatan darat. Inilah tragedi berdarah yang mengguncangkan negeri sekaligus memangkasih sepak terjangsan jenderal untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!